Mas Deddy, terakhir kali kita ngobrol ini kan soal ini juga, kalau nggak salah ya, soal kabar Pak Jokowi ditarik-tarik untuk masuk ke Golkar gitu ya. Nah, saya masih ingat Mas Deddy bilang ke saya waktu itu, kayaknya lebih mungkin Pak Jokowi ke Gerindra, ketimbang ke Golkar gitu. Tapi ini isunya setelah kita obrolan kita tepuh hari, masih terus berlanjut nih Mas. Bahkan sekarang nambah nih, anaknya juga dikabarkan juga masuk ke Golkar dan kemudian bisa juga berpotensi dikabarkan menjadi ketum Golkar. Menurut Mas Deddy gimana nih? Ya, memang perbincangan kita sebelumnya ketika saya menganalisis bahwa jauh lebih mudah Jokowi memimpin Gerindra begitu ya. Karena faktor Prabowo Subianto pasti merasa berhutang jasa yang sangat besar terhadap Jokowi. Yang kedua, untuk mengambil Gerindra itu ya, kita hanya memerlukan Prabowo saja. Sementara ketika Prabowo menjadi presiden, anggap saja begitu ya. Maka mau tidak mau, peluang ketua umum partai Gerindra tentu tidak akan bisa atau tidak akan sanggup untuk dijalankan oleh Prabowo Subianto. Itu dalam situasi yang normal, tanpa konflik kira-kira begitu. Tetapi memang hitungan politiknya memang Gerindra tidak begitu antusias karena faktanya Gerindra di posisi ketiga di parlemen dalam hitungan yang sudah dilakukan oleh KPU sementara waktu ini. Dan Golkar punya potensi menguasai parlemen begitu ya, kalau kita berkaca pada hitungan yang sekarang saja, itu sudah mendekati perolehan suara PD perjuangan di kursinya. Jadi hanya tinggal sedikit saja kemudian partai Golkar bisa mengambil alih kekuasaan di parlemen sehingga Golkar akan menjadi yang paling berkuasa di parlemen nanti. Jadi dari sisi itu tentu memang Golkar akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan Gerindra bagi Jokowi. Dan ini saya kira perlu juga dicatat bahwa Jokowi itu dalam melakukan atau mengupayakan capaian-capaian yang dia inginkan, itu lebih banyak memang melalui konflik. Misalnya saja bagaimana kemudian Jokowi berkonflik dengan Mahfud MD pada saat pencalonan Cawapres di 2019 misalnya, sehingga munculkan nama Ma'ruf Amin. Lalu bagaimana Gibran Raka Buming Raka masuk dalam bursa Cawapres Prabowo Subianto juga melalui konflik di Mahkamah Konstitusi, yang bahkan sampai hari ini pun sudah terbukti Ketua MK melanggar etik yang sudah diputuskan oleh MK-MK. Artinya kalau pola ini kemudian kita ikuti, besar kemungkinan peluang mendapatkan Golkar masih mungkin bagi Jokowi maupun bagi Gibran. Tapi dengan satu syarat, cara pencapaiannya adalah melalui konflik. Entah itu tiba-tiba ada dualism atau mungkin nanti tiba-tiba terjadi perpecahan di Golkar sehingga Jokowi masuk, itu sangat mungkin. Kalau dalam situasi normal saya kira tokoh-tokoh di Golkar bukan tokoh-tokoh yang partisan ya, artinya mereka sudah punya segalanya, kapasitas punya, kekuatan politik punya, karir politik bagus, intelektualitas politiknya juga banyak. Jadi rasanya tidak akan mudah kalau hanya sekedar Jokowi masuk atas nama Presiden yang mungkin hanya tinggal sampai November, Oktober, kira-kira begitu. Oke, dalam kondisi normal atau ditemukan suara yang bufakat, agak sulit ya terjadi ya Pak Jokowi memimpin Golkar ya Pak? Karena kan begini, Golkar itu sebagai partai politik yang sangat pokok ya, dan dia selalu berada di wilayah kekuasaan. Sejak berdiri sampai hari ini, Golkar tidak punya catatan sebagai oposisi. Kalau kemudian catatan itu diasumsikan bahwa tidak ada masalah dong kalau kemudian Jokowi masuk, kan tidak begitu juga karena Golkar pasti punya jalan politiknya sendiri. Salah satu saya kira yang paling menonjol untuk bisa memimpin partai Golkar itu adalah kader partai Golkar. Airlangga Hartal harus berkader sejak tahun 2000, kemudian dia bisa menjadi ketua umum partai Golkar hari ini juga melalui konferensi yang sangat alat begitu ya, lobby-lobby politik yang sangat kuat begitu. Jadi ini pun akan berlaku juga gitu. Kalau Jokowi ingin mengambil alih Golkar ataupun Gibran, mereka harus masuk dulu menjadi kader. Dan Gibran saya kira memang sudah menjadi kader partai Golkar secara struktur ya. Karena tidak mungkin dia sebagai cawapres kalau bukan sokongan parpol. Dan sokongan parpol itu besar kemungkinan ada Golkar. Jadi saya yakin Gibran sebetulnya sudah bagian dari Golkar. Hanya tinggal bagaimana melegitimasi dia untuk mendapatkan suara mayoritas daerah, struktur di daerah untuk mendukung Gibran. Meskipun itu juga akan sulit lah. Kenapa? Golkar ini satu-satunya partai politik yang punya trend regenerasi cukup kuat. Yaitu tokohnya banyak gitu ya. Dan semuanya berpenggul. Ya sebut saja lah Bambang Sustatyol. Kemudian tokoh yang lebih baru mungkin ada Ahmad Doli Kurnia misalnya. Termasuk juga Air Langga Hartarto. Ini adalah tokoh-tokoh yang cukup kuat dan punya basis masa di daerah saya kira begitu. Oke oke oke. Nah kalau misalkan dari, kan sekarang yang sekarang kami adalah dua sosok ini ya. Bapak dan anaknya di Jokowi dan Gibran. Kalau misalkan yang paling berpotensi untuk menjadi kader Golkar, kemudian naik sebagai ketua umum, antara dua ini siapa? Mas Dili. Kalau pertanyaan itu dipaksakan ya, dalam arti yang dipaksakan itu, ini harus ada perwakilan antara Jokowi dengan Gibran. Dua-duanya sama. Sama-sama tidak memiliki akses yang mudah gitu ya. Kecuali memang diupayakan dan diintervensi dalam rangkaian pemilihannya. Itu clear saya kira. Artinya kalau kemudian pemilihannya diintervensi oleh kekuasaan, sehingga dia tidak berlaku adil gitu ya, tidak terbuka, kemudian juga mencederai tokoh-tokoh yang semestinya lebih berhak dari sisi pengkaderan begitu ya, maka antara Jokowi dengan Gibran sama saja. Dan tentu lebih potensial kalau Jokowi secara langsung, karena Jokowi bisa mengatur, tidak saja di eksekutif persoalan bagaimana nanti menjadi bagian dari kabinet pemerintahan ke depan, tapi juga dia menguasai parlemen. Kalau kemudian Gibran, satu sisi saya kira juga agak sulit karena dari sisi kapasitas lah. Bagaimana mungkin ya, Partai Golkar yang diisi oleh kader-kader dengan kapasitas yang cukup mumpuni tadi yang saya sebut, senioritasnya cukup tinggi, intelektualitasnya banyak sekali begitu ya, tiba-tiba Gibran masuk meskipun dia sebagai cawapres ya untuk kondisi sekarang gitu ya, ini akan menyulitkan kira-kira begitulah. Baik bagi perkembangan Golkar ke depan gitu ya, karena Golkar pasti memikirkan, tokoh-tokoh di internal Golkar itu lebih banyak yang memikirkan Golkar dibandingkan daripada memikirkan soal karir politik satu dua orangnya. Artinya kalau Gibran atau Jokowi memimpin lah misalnya, mengambil alih berhasil dengan catat tadi yang saya kira pasti akan melalui konflik begitu ya. Lalu Jokowi sendiri sudah berakhir di 2024, apa yang akan diperbuat untuk 2029? Tren publik tentu berubah, tidak mungkin sama dengan 2024. Sementara bangunan struktur yang digunakan oleh Golkar selama ini, itu sudah terbukti mapan dan terbukti kuat. Kita bisa lihat bagaimana dua data warsa yang lalu, 2004 sampai 2024. Golkar dalam posisi yang kokoh begitu ya, meskipun memang tidak berhasil untuk masuk dalam kontestasi pilpres, tapi di parlemen terbukti mereka kuat, kan kira-kira begitu. Padahal tidak ada capresnya. Kalau PDI perjuangan kuat di 2014-2019, karena faktor ada Jokowi, ada capres. Tapi Golkar tidak ada sejak 2004. Tapi mereka tetap kuat. Nah ini kan menunjukkan bahwa, Golkar jangan-jangan sebagai partai politik satu-satunya yang paling konsolidatif, kira-kira begitu. Maka diperlukanlah sosok yang tidak cukup populer, tapi dia harus punya kapasitas politik yang tangguh juga, dan juga punya pengaruh di kalangan internalnya. Berarti kalau misalkan tadi kita balik lagi soal Jokowi, ke Golkar, memimpin Golkar itu harus lewat konflik, ke golkar sinyal Mas Didi gitu ya. Dan ini kan ada sedikit, kalau saya baca di media-media, sudah mulai ada riak-riak ketidaksepahaman ya, antara internal di internal Golkar gitu ya. Ada beberapa waktu lalu saya baca juga, ada yang bilang Jokowi bahkan sudah menjadi kandor Golkar sejak 1997, karena posisinya sebagai pengusaha, sudah menjalankan berbagai hal-hal yang sejalan dengan Golkar. Jadi tidak perlu ada hal-hal yang spesial atau mengubah ADRT dan lain sebagainya, karena sudah bisa dibilang Jokowi itu sebagai kador Golkar. Nah ini kan bisa kita sinyalkan ini salah satu kubu yang mungkin akan mendorong Jokowi untuk bisa naik ke pucat pimpinan Golkar gitu Mas Didi. Iya, artinya memang sah-sah saja kan mereka akan berasumsi apapun begitu. Tapi kalau asumsinya bahwa Jokowi sudah Golkar sejak waktu itu, itu kalau Golkar masih di era Soeharto. Golkar baru saya kira tidak begitu. Golkar baru saya kira punya ADRT yang cukup ketat, dan itu harus diubah kalau misalnya memang mau menginginkan Jokowi masuk. Kenapa kemudian saya yakin sekali, kalau sampai Jokowi bisa mengambil alih partai Golkar, maka jalurnya pasti jalur konflik. Kenapa? Satu, di internal pasti terjadi gejolak. Yang kedua, untuk membiayai proses konflik itu akan sangat mahal sekali. Dan Jokowi pasti akan mengeluarkan semua daya upaya. Kalau betul, dia berhasrat ya. Artinya berhasrat untuk tetap berkuasa melalui partai politik pasca lengser nanti di 2024 ini. Kira-kira begitu. Dan juga Golkar itu, satu sisi tadi yang sudah saya katakan bahwa dia tidak punya tradisi memasukkan orang-orang non-kader, kemudian dia bisa menjadi elit itu tidak ada. Tapi Golkar punya tradisi konflik, bagaimana dulu Abu Rizal Bakri, Agung Laksono, itu semua berkonflik, termasuk bagaimana Air Langkah Harto-Harto dengan Bambang Susat, pada saat pemilihan di awal begitu, meskipun kemudian Bambang Susat ya mungkin berhasil melakukan dialog dengan Elang Harto-Harto sehingga mundur secara teratur. Nah, itulah yang soal. Tapi kalau kemudian Jokowi ini masuk, saya kira ini akan membuka peluang konflik itu tadi. Bisanya bisa, gitu. Apa yang tidak bisa didapatkan oleh Jokowi sepanjang ini? Kan semuanya bisa, kan? Meskipun ya itu tadi, merusak tatanan yang sebenarnya sudah ada, kira-kira begitu. Termasuk mengubah ADRT ya, kalau saya baca juga Abu Rizal Bakri juga sempat bilang, ya bisa-bisa aja Jokowi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, cuma harus sesuai dengan internal Golkar sepakat untuk mengubah ADRT. Apakah ini mungkin dilakukan? Mungkin saja. Karena kan ADRT itu diubah berdasarkan persetujuan pengurus daerah. Artinya ketika terjadi munas, misalnya, kemudian pengurus daerah ini mendapatkan lobby politik, karena tidak mungkin kan mereka tidak dapat lobby-lobby politik untuk meloloskan. Sama sebagaimana lobby-lobby politik terhadap MK, lobby-lobby politik terhadap KPU. Itu saja bisa dilakukan sementara KPU-nya independen, apalagi ini sebuah organisasi politik yang hanya satu partai. Jadi, kalau persoalannya adalah apakah bisa atau tidak Jokowi mengambil Ali Golkar melalui munas, gitu, maka bisa. Tapi, kalau prosesnya itu normal, jelas sulit. Tapi kalau misalnya prosesnya dipaksakan dengan jalur konflik yang saya sebutkan, termasuk mengubah ADRT dan segala macamnya, ya tentu bisa. Jokowi ini sekarang kan sedang berkuasa. Jadi, secara politik dia punya kekuatan, gitu ya, dan secara struktur dia juga punya kekuatan bahkan atas Air Langga Partos sendiri, karena Air Langga adalah bagian dari kabinet sekarang. setelahkan dia merelakan kursi cawapres yang seharusnya dimiliki oleh Air Langga Hartato kepada Gibran, itu sudah bentuk bahwa antara Jokowi dengan Golkar memang secara de facto dan berjurianya kan berbeda, begitu ya. Meskipun dalam beberapa guyonan kan, ya Jokowi itu kader PDB Perjuangan, tetapi sebenarnya dia adalah peta umum Golkar, yaitu guyonan yang kemarin sudah berlalu, itu bisa saja terjadi, kira-kira begitu. Oke, oke. Nah, sebenarnya ini kan wacana Jokowi sebagai ketung Golkar, sementara kalau kita lihat pada faktanya gitu ya, di Bill Press Town ini, kita bisa lihat di belaknya ya, khususnya ya, ini Golkar suaranya sudah naik di bawah pengumpinan Pak Air Langga Hartato gitu. Jadi apa? Memang sesignifikan itu atau seurgensi itu Golkar membutuhkan ketung baru? Ya, kalau ketung baru itu kan mengikuti ADRT mereka, artinya memang durasi Air Langga harus ada regenerasi. Persoalannya adalah, apakah tetap akan Air Langga Hartato atau tokoh baru? Mungkin kira-kira begitu. Kalau lihat momentum yang ada, saya kira, justru Air Langga Hartato ini termasuk ketua umum Partai Golkar yang paling efisien dan efektif tentu. Pertama misalnya, sepanjang kepemimpinan Air Langga Hartato, itu wacana-wacana perpecahan itu muncul, tapi cepat sekali diredang. Bahkan berhasil menaklukkan Bambang Susatio tanpa ada konflik. Itu menurut saya adalah prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena periode sebelumnya, ya sekelas Abu Dizal Bakri saja berkonflik, Agung Laksono berkonflik, itu kan menunjukkan bahwa tingkat konflik di Golkar itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan partai yang lain. Dan terbukti Air Langga Hartato itu berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah atau jarang mendengar yang namanya Air Langga Hartato itu konsolidasi di daerah, begitu ya, sibuk, keliling, jarang sekali. Kita justru sering mendengarkan bahwa Air Langga Hartato diberikan amanah oleh Presiden. Mulai dari kementerian, sampai juga jabatan-jabatan eksternal di luar tanggung jawab kementeriannya misalnya, apalagi di masa pandemi. Tapi yang mengejutkan adalah, ternyata meskipun konsolidasi di daerah itu minim, tentu dalam asumsi kelompok Golkar di daerah ya, terbukti dalam pemilu justru, keputusan-keputusan Air Langga Hartato itu berhasil. Misalnya bagaimana dia menjelakan kursi cawapres ke Gibran, bagaimana dia menyokong Prabowo, bagaimana dia setia terhadap Jokowi, itu terbukti meningkatkan pendapatan suara di kabinet, di parlemen untuk periodenya Air Langga Hartato. Artinya apa? Artinya kan yang tadinya dianggap pesimis, wah Golkar, kira-kira begitu. Ternyata dalam hasil pemilunya cukup bagus. Ini berarti bahwa Air Langga Hartato jenius dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya, kira-kira begitu. Oke, baik-baik. Mas Dedy, mungkin pertanyaan terakhir nih, kalaupun ya misalkan Jokowi sangat ingin menguasai Golkar, kira-kira dia perlu melakukan lobby-lobby kemana nih? Mas Dedy. Ya, yang pertama tentu lobby-lobby itu ke elit Golkar itu penting. Utamanya adalah kelompok-kelompok elit di atas ketua umum, seperti Abu Zalbaki, Akbar Tanju, begitu. Termasuk juga mungkin kelompok-kelompok yang kontra, meskipun tidak ada di struktur, seperti Yusuf Kala. Lalu yang kedua tentu harus melakukan lobby-lobby terhadap ke pengurusan di daerah. Nah, itu saya kira yang paling efisien, karena daerah yang memiliki suara untuk pemilihan ketua umum. Tapi dengan syarat, Jokowi akan jauh lebih baik atau lebih mudah untuk mendapatkan Golkar, kalau dia bisa menaklukkan Erlangga Hartarto. Artinya bisa menundukkan Erlangga Hartarto. Tapi kalau Erlangga Hartarto masih tetap menginginkan bahwa Golkar harus diselamatkan, dalam tanda kutip tentu ya, harus diregenerasikan. Kalau tidak Erlangga, harus sekurang-kurangnya adalah kader Golkar yang betul-betul kader murni. Bukankah berasumsi bahwa Jokowi pengusaha sejak lama, termasuk juga pemikiran-pemikiran bahwa struktur yang lama di era Orde Baru, begitu ya. Maka besar kemungkinan Jokowi juga tidak akan mudah, begitu kira-kira. Terlalu dilakukan dengan cara-cara yang tidak lazim, begitu ya. Oke, mungkin sedikit terakhir ya, jadi soal kepentingan apa nih? Coba dibawa Golkar atau dibawa Jokowi sebaliknya nih? Terkait pemilihan ketua umum nanti, Jokowi menjadi ketua umum. Apa sih yang jadi kepentingan utamanya dibalik wacana ini? Bagi Golkar saya kira tidak ada. Kenapa? Karena pemilihan umum sudah selesai. Kalau kemudian Golkar melihat, ya tapi ada Gibran, Raka Buming Raka, sebagai Cawapres. Ya tentu, tapi... Halo, Mas? Masih sambung? Oke, oke. Silahkan Mas. Sebetulnya tidak ada urgensi bagi Golkar untuk mendapatkan Jokowi sebagai ketua umum. Tetapi bagi Jokowi, sangat besar peluangnya. Kenapa? Karena Jokowi masih perlu untuk mengamankan kebijakan-kebijakan yang dia munculkan sekarang. Termasuk, ya, dalam tanda kutip, mengamankan dirinya dan keluarga di pusaran kekuasaan. Kalau bagi Golkar tidak ada. Karena ke depan yang berkuasa adalah Prabowo Subianto. Dengan posisi sekarang, ya, dalam sementara sekarang adalah Prabowo Subianto. Bukan Gibran. Kecuali nanti tiba-tiba ada undang-undang baru yang misalnya Cawapres tidak hanya menguasai... apa namanya, tidak hanya menguasai DKJ dan aglomerasinya, tapi Cawapres dibuatkan kekuasaan baru, yaitu mengurusi urusan dalam negeri misalnya. Nah, itu mungkin lain soal. Mungkin Jokowi akan sangat berharga sekali. Tapi sepanjang itu tidak, gitu ya. Saya kira Golkar akan jauh lebih baik tanpa Jokowi. Berarti lebih banyak kepentingan untuk Jokowi, ya, Mas? Dalam konteks sekarang, saya kira iya. Golkar harus berpikir begini, bahwa ada masanya pemilih itu akan jenuh. Ketika Jokowi terus-terus dilulukan, ditinggikan, begitu ya. Itu akan ada satu masa di mana orang jenuh kemudian akan meninggalkan secara serentak. Dan itu tidak akan cukup baik bagi Golkar yang sudah sejak lama, begitu ya, dibangun berdasarkan kemandirian, kira-kira ini. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak, Mas Didi, atas analisi-analisi yang menarik sekali. Kita jumpa lagi mungkin ya next time, Mas Didi. Terima kasih banyak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.